Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu tentang bagaimana berbuat baik kepada orang lain dan menggembirakan orang lain Sudah kita bicarakan bahwasannya menggembirakan orang lain itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat mulia Sehingga pahla yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menggembirakan orang lain itu bahwa Allah akan memberikan keampunan bagi orang yang menggembirakan orang lain Disamping mendapatkan keampunan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut pahla yang begitu besar Apa itu pahlanya? Yaitu adalah syurga Akan tetapi dengan catatan menggembirakan orang lain dengan sesuatu yang diridai Allah Jangan sampai membuat orang lain gembira dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Dengan cara yang tidak disukai oleh Allah Jangan Banyak orang di akhir zaman demi-demi Membuat orang bahagia, membuat orang tertawa tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah Ini keliru Silahkan kita naam Amalan yang paling istimewa Setelah kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Yaitu adalah idkhalus surur ala gelbil muslim Menggembirakan hati orang muslim Akan tetapi tentunya dengan cara yang baik Dengan cara yang diridai oleh Allah Bukan dengan cara yang tidak baik Dan diantaranya lagi Berbuat baik kepada orang lain adalah merupakan sedekah yang paling afdal Paling istimewa Sedekah yang paling istimewa berbuat baik kepada orang lain Baik kita berbuat baik itu dengan tindakan kita Dengan ucapan kita Dengan kata-kata kita Mengerjakan kebaikan adalah sedekah yang paling afdal Sedekah yang paling istimewa Tidak ada yang keluar dari lisan beliau Tidak ada perbuatan beliau itu Melainkan adalah mendatangkan kebaikan Ada Nabi kita Muhammad SAW Dan ketahuilah Orang yang rajin melakukan kebaikan Maka akan diberikan syurga oleh Allah SWT Waf'alul khaira' la'allakum tufrihun Lakukan kebaikan Pastabikul khairat Berlombalah kita dalam melakukan kebaikan Nah Sebagai mana yang kita katakan tadi bahwa Mengerjakan kebajikan itu adalah sedekah yang paling istimewa Sebagaimana hadith Diriwayatkan dari Samurah bin Junduh Radiyallahu ta'ala anhu gala gala Rasulullah SAW Rasul bersabda Afbalus sadaqah sadaqatul lisan Sedekah yang paling istimewa adalah sedekah dengan lisan Ada sedekah yang paling istimewa Maka Nabi Muhammad ditanya Wama sadaqatul lisan Bagaimana caranya sedekah dengan lisan Kemudian Rasul menjawab Asyafa'atu tafukku bihal asir Yaitu dengan cara menolong orang lain Seperti apa? Seperti membebaskan orang yang tertawan secara zalim Ada tawanan, ditawan Secara zalim dia ditawan Dianiaya, dizolimi Kita bebaskan dia Maka itu merupakan adalah sedekah lisan Dengan lisan kita Wataqinu bihaddam Atau Menghalangi Daripada Pertumpahan darah Ada orang ingin berkelahi Ada orang ingin Di akhir zaman banyak orang Begitu mudahnya untuk membunuh orang lain Kemarin malam kita jelaskan Tidak ada yang paling Menggembirakan Syaitan dan iblis Melebihi daripada Ketika orang mu'min Membunuh mu'min lainnya Ada sangat menggembirakannya Dan orang yang ikut serta Ikut andil Di dalam pembunuhan tersebut Meskipun dengan satu huruf Maka besok di hari kiamat Dia datang Sedangkan di jidatnya bertuliskan Ayis min rahmatillah Orang yang menolong Walau bisyatri kalimah Walaupun dengan separo Satu kalimat separo aja Apa? Ya Walaupun seperti itu Datang nantinya di hari kiamat Sedangkan di jidatnya bertuliskan Ayis min rahmatillah Orang ini Telah terputus dari rahmat Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Apa lagi di antaranya Watajurru bihal ma'ruf ila akhik Atau sedekah lisan tersebut Menolongnya Di samping Membebaskan orang yang tertawan Secara zalim Menahan Atau menghindarkan Daripada pertumpahan darah Begitu juga Watajurru bihal ma'ruf Mengantarkan dengan ucapannya tersebut Kepada kebaikan Untuk saudaranya Ada masya Allah Atau Watadfau'anhu karihatahu Atau menolak Dari itu semua Sesuatu yang dibenci Yang kena diketujui Yang kena diketujui oleh Oleh saudaranya Banyak Dengan lisan Inilah lisan Subhanallah Bentuknya Sangat kecil Tapi manfaatnya Apabila digunakan Kepada sesuatu Ketaatan Akan mengantarkan Seseorang kepada Derajat yang paling tinggi Tapi sebaliknya Ini lisan Jika kita tidak bisa Mengontrolnya Maka akan menjadikan Seseorang Terjud Apa namanya tersebut Terjurumus Di dalam sebuah Marah bahaya Dan kebinasaan Bentuknya kecil Manfaatnya besar Bahayanya juga besar Adalisan Maka dari karenanya Sampai-sampai Rasul mengatakan Mankana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Faliyagul khairan Awli yasmud Siapa orang yang benar-benar Beriman kepada Allah Mengimani Allah melihat Allah ada Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Siapa orang yang benar-benar Mengimani kepada Allah Dan beriman kepada Hari akhir Faliyagul khairan Hendaklah Ucapannya itu Bernilaikan kebaikan Kalau tidak bisa Liyasmud Diam Diam dari sebuah Keburukan Lebih baik Daripada kita Mengatakannya Wahagalah Banyak orang Sampai Sayyidina Apa namanya Mu'ad Kalau tidak salah Sohabat yang lainnya Sampai-sampai Rasul mengatakan Kebanyakan manusia itu Terjerumus Di dalam neraka Karena Hasa idu'al sinatihim Karena lisannya Lisannya Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita dapat Taufik Hidayah Bila khusus Kita di bulan rajab Gunakan kita punya Lisan untuk Menambah Derajat kita Di sisi Allah Dengan cara Istighfar Dengan cara Berdikir kepada Allah Dengan cara Berdoa Kita minta Keberkahan di bulan rajab Bukan hanya Berkah di rajab Secara menyelak Setiap saatnya Setiap detiknya Bulan rajab Kita minta Keberkahan Ya Rab Mudah-mudahan kita Panjang umur Sehingga bertemu Dengan bulan Ramadhan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alumin Amin